Al-Hadis Al-Hadis Wa Ishrun Hadis yang ke-21 An-Abi Mundir, dari Abi Mundir Ubay bin Ka'ab, raddallahu anhum Qala berkata, Kana rojulun, ada seorang laki-laki La'alamu rojulan, ab'addan minal masjidi minhu Tidak ada seorang muslim pun Kemana nih? Hadis ke-21 Ada seorang laki-laki Yang saya tidak mengetahui Ab'addan minal masjid minhu Di masjid itu tidak ada yang tahu Tidak kenal maksudnya Tidak kenal bukan tidak tahu itu Tidak melihat bukan Tidak mengetahui ada orang lain Yang rumahnya lebih jauh Daripada dia Dikatakan kepadanya Seandainya kamu Wakana latuh tiuhu sholatan Ini gak kelihatan dan kecamatanan dilepas Serika mana meni Wakana Dia tidak pernah Wakana latuh tiuhu sholatan Wakana dan dia Latuh tiuhu sholatan Tidak pernah ketinggalan sholat Dalam hari ini sholat berjamah Fakilah lahu Maka Dikatakanlah kepadanya Aw fakultu lahu Dianjurkan kepadanya Atau dibesarankan Lawis daraitu himaron Tarkabuhu Fizul ma'i Wafir ramdo'i Seandainya saja kamu Membeli seekor keledai Yang Kamu dapat Mengendarainya Di malam gelap Kurita Atau di waktu siang Yang sangat panas Jadi ada Seorang jemaah Yang rumahnya itu Mungkin jauh Dari masjid Tetapi Dia tidak pernah Ketinggalan Sholat berjamah Mohon maaf Karena dulu itu Di jaman Rasulullah Yang namanya Sholat berjamah Imam royaltifnya itu Rasulullah Maka orang Berbonong-bonong Karena sholatnya bersama Rasulullah Jadi ingin Diikut Sholat Bersama Rasulullah Nah ada seorang Yang rumahnya jauh Ini orang mana Tetapi dia selalu Berjamah Di masjid Nabawi Lalu disarankanlah Kepada orang tersebut Seandainya kamu Membeli seekor keledai Yang dapat Kamu kendarai Dalam malam Ataupun waktu Siang hari Masjid Maka dia berkata Saya tidak suka Sekiranya rumahku Ada di Sekiranya rumahku Ada dikat masjid Jadi dia sendiri Tidak suka Rumahnya di dekat Masjid Selanjutnya Warujui ila roja'ata ila ahli Sesungguhnya Saya ingin Sekali Kalau perjalanan Masjid itu Ditulis bagiku Sebagai pahala Dan juga Tak kalah Aku kembali Juga ditulis Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagai Pahala Jadi artinya gini Dia lebih suka Berjalan kaki Walaupun di malam Gelap kulit Walaupun di Tengah Terik Matahari Karena dia Meyakini benar Hadis Rasulullah S.A.W. Bahwa Perjalanan Seseorang Dari rumahnya Ke masjid Setiap langkahnya Itu Ditulis Sebagai Kebaikan Kebaikan Maka Sampai dikatakan Diberikan saran Beli saja Kendaraan Dan dulu Himar Dan di rumah Tidak ada motor Tidak ada mobil Adanya Himar Ontak Kuda Ya mungkin Mungkin Saya tidak tahu Apakah Himar Itu adalah Yang paling Murah Di antara Binatang Binatang Yang dijadikan Kendaraan Pada zaman dulu Atau Bagaimana Atau Termasuk Yang lebih Kuat Dibanding Dengan Yang Lain Tapi Kalau Dari Segi Postur Tubuhnya Pastinya Sepertinya Bahwa Himar Itu Harganya Lebih Murah Dibanding Dengan Kuda Atau Ontak Dia Mengatakan Berfikir Saya lebih Baik Jalan Kaki Karena Setiap Langkahnya Itu Dicatat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagai Perbuatan Baik Itu Sampai Terjadi Di zaman Rasulullah Sallallahu Sallam Semacam Itu Dan Ia Mengatakan Seperti Hanya Rasulullah Sallam Menyatakan Rasulullah Mengatakan Benar Allah Telah Mengumpulkan Semuanya Untuk Jadi Rasulullah Sallam Membenarkan Apa Yang Ia Katakan Bahwa Apa Yang Dilakukan Oleh Seorang Tadi Rojul Yang Datang Dari Jauh Dari Rumahnya Berjalan Kaki Nikre Di Kegelapan Malam Dan Dipanasnya Terikmatahari Allah Akan Memberikan Nilai Nilai Kebaikan Jadi Surahku Sekalian Sepertinya Kita Enggak Kena Panas Terikmatahari Enggak Kena Gelapnya Malam Disini Berjalan Tanpa Harus Menggunakan Senter Atau Gampangnya Mohon maaf Yang paling Jauh Yang mana Yang nanjak RT1 Seandainya Tidak Pakai Motor Juga Paling Jauh Yang dari RT6 Mudun Ruktu Jalan Mungkin Tidak Tidak Kegelapan Tadi Mungkin Hanya Karena Kehujanan Saja Maka Insya Allah Hari Ini Saat Ini Allah Memudahkan Kita Sebenarnya Untuk Beribadah Jadi Sekali Lagi Jangan Banyak Alasan Jangan Jangan Banyak Ke Apa Ya Kasal Kasal Itu Kedul Itu Biasanya Karena Kedulnya Kita Saja Karena Sarana Perasarana Untuk kita Beribadah Itu Lebih mudah Saya Belum Pernah Berada Di Daerah Yang Minoritas Muslim Mungkin Teman-teman Bapak-bapak Yang sudah Pernah Hidup Di Daerah Minoritas Muslim Bagaimana Untuk Bisa Pergi Ke Masjid Saya Pernah Dengar Dari Para Ustadz Yang Lain Begitu Perjuangannya Hebat Sekali Untuk Pergi Ke Masjid Begitu Jauh Ya Mohon Maaf Mungkin Yang Disorong Papua Daerah Suabesi Daerah Maluku Dan lain Sebagainya Mungkin Yang sudah Pernah Apa Tugas Di sana Atau Mungkin Sekali-kali Kita tugas Keluar Kota Juga Jarang Sekali Tadak Kita Tugas Keluar Kota Lalu Kita Ada Di Hotel Terus Mencari Masjid Saya Tidak Ngomongin Orang Lain Saya Ngomongin Dia Sendiri Jadi Tadak Kita Sedang Tugas Di Hotel Jarang Sekali Kita Itu Mau Berjamaah Padahal Di hotel Biasanya Ada Musyola Terjauhan Kemajid Musyola Saja Untuk Berjamaah Juga Jarang Baik Kita Di Kamar Masing-masing Dengan Mohon maaf Terjauh Saja Saja Njline Saja Saja Terjadi Dan Sering Terjadi Kenapa Itu Yang Harus Menjadi Pemikiran Buat Saya Peribadi kenapa sih begitu kasalnya kita begitu bodohnya, begitu jahilnya begitu malesnya saat kala Allah subhanahu wa ta'ala langkah-langkah kita itu ke masjid, ke musyarah itu merupakan nilai kebaikan Allah alam biswa